Semua orang bisa menjadi pribadi yang karismatik, asalkan tahu caranya bagaimana. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku The Karisma Myth, karya Olivia Fox-Kaban. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kalau menjadi orang yang berkarisma bisa dipelajari, bukan sifat yang dilahirkan. Menariknya, menjadi pribadi yang berkarisma bukan berarti mengubah jati dirimu secara keseluruhan, namun beradaptasi pada serangkaian latihan yang cocok pada kepribadian yang kamu miliki sekarang. Orang yang berkarismatik memiliki dampak yang besar bagi hidup orang lain. Dibandingkan dengan rata-rata orang pada umumnya, orang yang berkarismatik lebih menarik, memiliki penghasilan yang lebih tinggi, dan tingkat stres yang lebih rendah. Dan sekali lagi, semua hal ini bisa dipelajari oleh semua orang, asalkan kita tahu hal apa saja yang harus kita kembangkan untuk menjadi pribadi yang berkarismatik. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, semua orang bisa punya karisma. Siapa yang terlintas di benakmu saat memikirkan orang yang karismatik? Mungkin kamu memikirkan seorang artis, teman, atau kolega yang membuat semua orang terkesan. Kamu mungkin juga percaya bahwa orang-orang ini dilahirkan dengan karunia karisma, sedangkan kamu tidak memiliki bakat atau kepribadian yang tepat untuk menjadi karismatik. Kabar baiknya, semua ini bisa dipelajari. Seperti keterampilan lainnya, kamu dapat mengembangkan karakter yang berkarisma, tidak peduli betapa kamu merasa kalau dirimu tidak punya karisma sama sekali. Menjadi orang yang berkarismatik bukan hanya perlu dimiliki oleh para pemimpin, namun karakter ini dapat membantu kamu dalam kehidupan pekerjaan dan pribadi. Orang yang berkarismatik biasanya akan lebih didengarkan, dihargai, dan dikagumi. Persepsi ini akan membantu kamu dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, di dalam kehidupan pekerjaan, karisma akan membantu kamu untuk mendapatkan pekerjaan. Idemu didengarkan dan diadopsi, menarik talenta baru, membuat orang ingin bekerja denganmu, dan sebagainya. Sedangkan di dalam kehidupan pribadi, karisma akan membantu kamu untuk mengaruhi lingkungan sekitarmu, mulai dari keluarga, pasangan, teman, hingga komunitas lingkungan sekitar. Fakta menarik lainnya soal karisma adalah karisma bukanlah sesuatu yang selalu muncul dan dikagumi setiap saat. Seseorang mungkin akan sangat berkarisma pada satu hari, dan pada keesokan harinya dia biasa saja. Hal ini disebabkan, karisma bukan ibarat sebuah aura ajaib yang menyelimuti seseorang, tapi merupakan hasil ketika seseorang menunjukkan beberapa perilaku tertentu. Perilaku ini bersifat nonverbal, jadi ditunjukkan melalui bahasa tubuh. Inilah alasan kenapa seseorang terlihat berkarismatik karena bahasa tubuhnya menunjukkan hal tersebut. Contohnya begini, artis yang sangat berkarismatik yaitu Marlene Monroe dapat ibaratnya berpindah persona antara Marlene dan Norma Jean. Di suatu hari, Norma Jean dapat naik subway tanpa adanya satu penumpang yang menyadari kalau dia itu siapa. Namun saat dia sampai di jalanan New York, dia bisa bertransformasi menjadi Marlene. Mungkin kamu penasaran bagaimana caranya. Hanya dengan mengubah bahasa tubuhnya, mulai dari mengatur gaya rambutnya dan sikap badan yang berbeda, maka semua mata sudah tertuju pada dirinya. Ini fakta yang seringkali luput dipahami kalau menjadi pribadi yang berkarisma merupakan hasil usaha hingga akhirnya orang tersebut dapat melakukannya seperti naluri. Kedua, belajar menjadi orang yang berkarisma. Karisma pada dasarnya adalah bagaimana kamu membuat mereka merasa setelah kontak dengan dirimu. Ada tiga komponen utama dalam karisma. Presence, power, and warm. Apapun kepribadian yang kamu miliki, jika kamu bisa menguasai tiga komponen ini, maka kamu akan menjadi orang yang lebih berkarismatik. Pertama adalah presence. Hal ini berarti kamu memperhatikan secara mendalam ketika kamu berinteraksi dengan orang lain sehingga kehadiranmu utuh di depan dirinya. Sayangnya, di era modern, di mana seringkali banyak distraksi, perhatian secara mendalam seringkali sulit dipelajari oleh banyak orang. Perlu diingat, kehadiranmu secara utuh tidak bisa dipalsukan. Lawan bicara kamu akan dengan cepat menyadarinya melalui tanda halus saat pikiranmu sedang tidak fokus. Pada akhirnya, mereka akan merasa tersinggung dan tidak dihargai. Kemudian, hal ini akan menyulitkanmu dalam membangun kepercayaan dengan orang tersebut. Kedua adalah power. Ini adalah persepsi seseorang bagaimana kamu bisa memberikan dampak kepada orang lain. Hal ini bisa datang dari berbagai faktor. Mulai dari penampilanmu, persepsi soal kekayaanmu, keahlianmu, dan status sosial. Ketiga adalah warm. Ini adalah persepsi seseorang terhadap itikat baikmu atau mereka merasa kamu akan melakukan sesuatu untuk kebaikan mereka juga. Menariknya, sejarah kelangsungan hidup manusia selalu bergantung pada menemukan orang yang berkuasa dan baik. Dalam situasi yang sulit, kita selalu mencari tahu apakah orang tersebut akan membantu kita dan apakah dia mampu. Inilah kenapa, secara alam bawah sadar, kombinasi antara power dan warm sangat positif dalam membentuk persepsi kita di mata orang lain. Selain komponen sebuah karisma, ada empat tipe karisma yang berbeda. Tidak setiap orang memiliki karisma yang sama dan situasi yang berbeda membutuhkan karisma yang berbeda. Pertama, fokus karisma. Ini adalah tipe orang yang selalu membuatmu merasa didengar dan dihargai karena orang ini selalu hadir secara utuh ketika bersama dengan kamu. Kedua, visionari karisma. Ini adalah tipe orang yang mampu membuat orang lain percaya pada suatu hal dan menginspirasi mereka untuk mencapainya. Ketiga, kindness karisma. Ini adalah tipe orang yang mampu membuat orang lain merasa diterima seutuhnya tanpa diberikan penilaian apapun. Keempat, authority karisma. Ini adalah tipe orang yang membuat kamu percaya kalau dia memiliki kemampuan untuk mengubah hidup kamu menjadi lebih baik. Tipe karisma ini sangat bergantung pada kepribadianmu, tujuanmu, dan situasi saat itu. Orang yang berkarisma mampu beradaptasi dengan menggabungkan atau menukar tipe karisma tergantung pada situasi dan kondisi yang dia hadapi. Ketiga, rintangan untuk melatih karisma. Di awal, tadi saya sempat bahas kalau karisma berasal dari perilaku bahasa tubuh tertentu. Oleh karena itu, kita harus waspada ada dua hal utama, yaitu ketidaknyamanan dalam segi fisik dan mental. Kadang ketidaknyamanan kecil dapat berpengaruh besar karena akan terlihat dalam bahasa tubuhmu. Ada contoh dari seorang bernama Tom yang merupakan seorang konsultan yang hampir kehilangan peluang bisnis senilai 4 juta dolar hanya karena kesalahan outfit yang dia pakai. Saat itu, Tom memakai jas hitam dari wall tapi di waktu meetingnya sangat panas dan Tom duduk langsung kena sinar matahari. Dia menghabiskan pertemuan dengan gelisah dan menyipitkan matanya karena posisi duduknya melawan matahari. Perilaku ini dipersepsikan di mata klien sebagai bentuk kemarahan, ketidaksetujuan, dan insecure. Secara alami, klien mulai meragukan kemampuan Tom. Kedua adalah ketidaknyamanan dalam segi mental. Ketidaknyamanan mental seperti kecemasan atau kritik diri dapat memiliki efek yang sama. Tom telah menghabiskan waktu sebelum pertemuannya dengan perasaan campur aduk karena mempertimbangkan kemungkinan hasilnya seperti apa. Hal ini lalu membuat dia menjadi cemas dan terlihat dalam bahasa tubuhnya. Dua hal ini penting untuk kamu identifikasi dan lewati untuk menuju pribadi yang lebih berkarisma. Menjadi pribadi yang berkarisma bisa dipelajari. Dengan hadir seutuhnya, menjadi pribadi yang punya dampak positif bagi orang lain, dan penuh kehangatan, kamu bisa menjadi pribadi yang berkarisma. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye. Sikutu Buku. Sikutu Buku.